Pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jabar, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mendapat dukungan dari gabungan komunitas masyarakat yang mengatasnamakan Brother. Barisan relawan Deddy Erwan, Sabtu siang, nantinya gabungan komunitas Brother ini akan turut serta membantu mensosialisasikan program-program dan memenangkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jabar, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Bertempat di salah satu lunch di kawasan Ciampelas, Kota Bandung, gabungan komunitas masyarakat yang terdiri dari komunitas motor, komunitas budaya, hingga kalangan profesional, menyatakan dukungannya terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur jabar, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan nama Brother atau Barisan Relawan Deddy Erwan, Sabtu siang. Dengan jumlah relawan yang cukup banyak, nantinya Brother akan turut serta mensosialisasikan program-program kerja dan memenangkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Selain itu, relawan Brother sendiri akan mengajak masyarakat lainnya untuk bergabung dan memenangkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Kita kan namanya Brother ya, Brother Barisan Relawan Deddy Erwan, jadi seluruh komunitas yang pokoknya mensupport, mendukung, mengkawal, memenangkan Kang Deddy dan Kang Erwan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, bergabung kita ajak join bersama-sama untuk mensupport Kang Deddy dan Erwan. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengaku dengan adanya tambahan dukungan ini membuat pasangan Deddy Erwan menjadi lebih optimis untuk meraih hasil maksimal dalam kontestasi pikada Jawa Barat mendatang. Erwan pun berpesan kepada para relawan agar bekerja keras mensosialisasikan program-program yang diusunnya, termasuk visi-misi Jabar Istimewa, kampung diurus, kota di Tata. Terima kasih itu dari lembaga survei resmi ya, jadi tidak menggada-gada, tidak ada rekayasa. Kami ucapkan terima kasih, itulah yang saat ini terjadi. Survei itu dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September ya, kami alhamdulillah menempati peringkat pertama dengan 77,8 persen. Seperti diketahui sebelumnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabar Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mengungguli tiga pasangan lainnya dalam survei terbaru yang dirilis indikator politik Indonesia dengan jumlah persentase sebesar 77,81 persen. Yuan Akurniawan, Bandung TV